Intro Kisah ini merupakan kejadian yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu yang diceritakan oleh Indrawan di Twitter. Yang linknya dapat teman-teman lihat di kolom deskripsi. Jadi, begini ceritanya. Siang di hari Jumat itu, Pak Bujang baru saja menyelesaikan makan siangnya di sebuah warung ketika ada sebuah orderan masuk di aplikasi Ojek online-nya. Setelah dicek, ternyata orderan dari seseorang yang minta diantar ke tempat tujuan. Pak Bujang melihat peta yang ditunjukkan di HP-nya, lokasi penjemputan, dan tujuan. Pak Bujang tahu persis daerah tersebut. Setelah membayar, beliau buru-buru segera menjemput calon penumpang tersebut. Hari ini, tak begitu banyak yang order. Sama seperti hari-hari kemarin. Semenjak pandemi ini, orderan memang berkurang drastis. Makanya, begitu ada orderan masuk, Pak Bujang lumayan semangat. Sesaat, dia tatap langit di siang hari itu. Pukul 2 siang, tapi awan gelap dan tebal menggantung di situ. Membuat hari terkesan akan menjelang malam. Pak Bujang mulai menyusuri jalan sambil berpatokan dengan arah yang ditunjukkan peta di HP-nya. Tak lama, sampailah beliau di sebuah komplek perumahan. Komplek perumahan yang sepertinya baru sedang dibangun. Dengan jalan yang masih berupa tanah kuning. Rumah-rumahnya masih sedikit. Ada yang sudah jadi, dan banyak juga yang baru setengah jadi. Sepertinya, belum begitu ramai ditempati. Karena situasinya sepi dan lengang sekali. Setelah masuk agak ke dalam, sampailah Pak Bujang di titik penjemputan. Sebuah rumah yang letaknya persis di ujung komplek tersebut. Rumah tersebut bersebelahan dengan rimbunan pohon sagu besar-besar yang memanjang ke belakang sisa tanah dari komplek tersebut. Pak Bujang merasa sedikit perasaan tak enak saat itu. Apalagi ketika dia melihat ke arah rumah calon penumpangnya. Seorang wanita berbusana terusan warna merah sudah berdiri menunggu di teras rumah tersebut. Pak Bujang agak kaget melihat penampilan wanita tersebut. Ketika dia mendekat, ternyata dia membawa semacam buntelan kain putih kumal yang entah apa isinya. Ingat Pak Bujang kala itu. Yuk Pak kita jalan, ucap perempuan itu dengan suara yang terdengar janggal. Pak Bujang menghidupkan motor metiknya, tapi tetap diam. Mulai merasa keanehan. Dadaa, dadaa. Pak Bujang sontak menoleh ke arah suara itu. Seingat Pak Bujang, di teras tadi cuma ada si wanita penumpang tadi, tapi sekarang di situ tahu-tahu sudah ada dua orang anak kecil dengan kepala gundul dan telanjang dada sambil dada-dada kepada Pak Bujang. Oh, mungkin anak-anaknya ibu ini pikir Pak Bujang. Dua bocah gundul itu tetap melambai-lambaikan tangan mereka dengan gerakan aneh dan sambil tertawa-tawa janggal. Wanita itu melambai juga kepada mereka dan tertawa kecil. Tapi, Pak Bujang sempat mendengar kalau tawanya pun tak kalah aneh. Untuk terakhir kalinya, Pak Bujang menoleh ke teras tempat dua bocah tadi. Tepat di belakang mereka, berdiri seorang pria juga sambil bertelanjang dada dengan rambut awut-awutan. Berkulit gelap dan postur tubuhnya agak tinggi. Ingat Pak Bujang saat itu. Mungkin dia bapaknya anak-anak itu, batin Pak Bujang. Tapi perasaannya makin gelisah. Tau-tau muncul aja tuh orang, pikir beliau. Sosok tersebut diam tanpa reaksi apapun. Wajahnya tertutup rambutnya yang lebat. Sehingga Pak Bujang tak bisa melihat jelas seperti apa rupa lelaki aneh itu. Ayo Pak, nanti hujan. Bisik perempuan itu tetap dengan suara anehnya. Seolah terhipnotis, tangan Pak Bujang segera memegang ke arah setang motornya. Mereka pun berlalu. Dengan wanita itu duduk manis di jok motor Pak Bujang. Sambil tangannya tetap mencengkram butelan kumal itu. Dan dari arah yang mulai menjauh dari rumah itu, Pak Bujang masih dapat mendengar suara tawa dari dua bocah janggal tadi. Langit semakin gelap siang itu. Pak Bujang masih kukuh untuk segera mengantarkan penumpangnya sampai ketujuan. Walau dengan hati penuh perasaan aneh. Ya aneh, gak tau. Dan pikiranku kacau saat itu. Gilah beliau. Pak Bujang memacu motornya dengan pikiran kosong. Tapi sesuatu di hati masih memaksanya untuk tetap dapat berpikir sehat. Dan Pak Bujang mulai merasakan keanehan tersebut. Setau Pak Bujang, berdasarkan arah yang ditunjukkan aplikasi, jarak yang ditempuh ke tujuan seharusnya tidak perlu memakan waktu yang lama. Beliau pernah beberapa kali juga dapat orderan dan tujuannya pun sama dengan yang sekarang. Pastinya beliau ingat persis jarak tempuh untuk sampai ke tujuan tersebut. Kenapa rasanya jauh banget ya? Batin Pak Bujang yang mulai gelisah. Cekikikan kecil terdengar dari penumpang di belakang beliau. Pelan dan sesekali, tapi terdengar jelas di telinga Pak Bujang kala wanita itu sedang tertawa mengikik. Pak Bujang mencoba melirik sedikit dari kaca spion yang di sebelah kanan. Mencoba untuk melihat lebih jelas ke penumpangnya tersebut. Baru Pak Bujang sadar kalau rambut panjang wanita itu menutupi hampir seluruh bagian wajahnya. Tapi beliau sempat melihat samar-samar kalau wajahnya penuh kerutan di sana-sini. Dan bagian mulutnya yang agak mencong. Tersenyum mengerikan. Pak Bujang tetap seakan lupa diri. Serasa ada yang menghipnotis. Tiba-tiba bau bangkai pun tercium. Perut Pak Bujang serasa diaduk-aduk. Ketika bau serupa bangkai tikus seakan diletakkan tepat di bawah hidungnya. Beliau yakin bau itu berasal dari bundelan yang sedari tadi dibekap oleh perempuan misterius itu. Mata beliau berat. Pikirannya kacau. Anehnya dia masih sanggup mengemudikan motornya. Wanita berbaju merah itu kini mulai tertawa nyaring. Dan motor metik itu tiba-tiba tarikannya menjadi sangat berat. Pak Bujang panik. Mau berhenti tapi tidak bisa. Terpandang olehnya dari kaca spion. Wanita itu menampakkan jelas wajahnya yang penuh kerutan. Matanya seakan tertarik ke dalam. Dan mulut mencongnya yang menampakkan giginya yang hancur serba hitam. Dan tawanya pun melengking. Pak Bujang seakan dipaksa untuk melihat pemandangan mengerikan itu. Padahal masih dalam kondisi di atas motor yang berjalan. Dan suara tawa tersebut sepertinya tepat di lubang telinga Pak Bujang. Nyaring dan menakutkan. Siksaannya sepertinya belum selesai. Selain bau yang kian menusuk dan tawa yang melengking kini Pak Bujang dikagetkan dengan kemunculan dua bocah gundul anak dari wanita itu. Keduanya duduk tepat di bagian depan jok motor yang entah bagaimana bisa muat. Ingat Pak Bujang kala itu. Dua bocah berkulit pucat dengan mata lebar dan mulut berbentuk ganjil plus bertelanjang dada keduanya asik terbahak-bahak seakan menertawakan sesuatu sambil sesekali menengok ke arah Pak Bujang. Yang bikin makin aneh walau badannya anak kecil wajah keduanya terlihat jelas selayaknya orang tua. Peot dan berkerut seperti kakek-kakek. Dan Pak Bujang tetap seolah dipaksa untuk menonton semua teror ini. Motornya yang tadinya berat seakan menjadi semakin berat ketika suara tawa wanita itu tiba-tiba berubah menjadi suara geraman amarah. Pak Bujang tak sempat berpikir tentang munculnya suara aneh yang lain itu. Ketika saat itu juga sepasang lengan berukuran besar berwarna hitam pekat dengan kuku panjang dan runcing mendekat tubuh beliau tepat dari belakang. Spontan Pak Bujang merasakan sakit di bagian dada dan perutnya. Karena saking kuatnya lengan makhluk yang memeluk tubuh beliau. Nafas Pak Bujang tersengal-sengal. Otaknya seakan sudah tak mampu berpikir sehat lagi. Ini pasti mimpi. Ini pasti mimpi. Batin Pak Bujang. Suara geraman mengerikan itu semakin jelas. Pak Bujang memberanikan diri mengintip lagi lewat spionnya. Penasaran dengan sosok yang kali ini diboncengnya. Tapi kini Pak Bujang sudah tak perlu lagi repot-repot mengintip. Karena makhluk itu sekonyong-konyong memperlihatkan rupa wajahnya. Dari sebelah kiri kepala beliau matanya terbelalak menyaksikan penampakan mengerikan dari wajah makhluk hitam itu. Rambutnya yang gimbal melebar hampir menutupi seluruh wajahnya yang berwarna gelap kat. Tapi Pak Bujang sempat melihat kalau mata makhluk tersebut berwarna putih tanpa bola mata di dalamnya. Hidungnya tajam ke depan. Dari mulutnya mencuat taring panjang dari gigi bagian bawahnya. Serta mengalir deras air liur dari bibirnya yang lebar. Wajah itu menempel tepat di pipi Pak Bujang. Ketika makhluk hitam itu mengeram lagi terasa hawa panas dan bau amis yang pekat di wajah Pak Bujang. Barulah dia teringat akan sosok ini. Makhluk sama yang berdiri di belakang sosok kedua bocah gudul yang ada di rumah tadi. Ketakutan dan panik Pak Bujang hanya bisa merapal doa-doa selamatan dari dalam hati. Memohon bantuan agar semua teror ini segera berakhir. Nafasnya semakin sesat. Cengkraman makhluk itu semakin kuat. Suara geraman dan tawa kian membahana. Sampai akhirnya salah satu tangan besar makhluk itu mencengkram wajah Pak Bujang hingga menutupi pandangan beliau. Dan semuanya menjadi gelap. Pak Pak bangun Pak seseorang mengguncang tubuh Pak Bujang guncangannya yang cukup keras membuat beliau buru-buru tersadar dari tidurnya yang terasa lelap. Bapak kenapa tidur di sini? Tanya lelaki tersebut dengan wajah heran dan curiga. Pak Bujang yang belum begitu pulih kesadarannya berusaha mencerna sekelilingnya. Beliau mengecek jam di tangannya. Setengah enam lebih sedikit. Sore beranjak malam dan gerimis turun dari langit yang makin menggelap. Mata Pak Bujang melihat sekeliling tempat beliau tertidur dan tersentak kaget. Ia ingat kengerian yang dialaminya tadi. Ternyata beliau tertidur di teras rumah tempat ia menjemput penumpang aneh itu sebelumnya. Dan kepada pria itu Pak Bujang pun menceritakan semua teror mengerikan tersebut. Rumah ini memang kosong Pak. Sejak dari dibangun sampai sekarang belum ada orang yang ngisi. Ucap orang itu yang ternyata penjaga komplek. jam segini emangnya biasanya saya ngecek. Eh ada bapak lagi tiduran di teras. Yah saya bangunin. Lanjutnya setelah mendengar semua cerita Pak Bujang. Akhirnya Pak Bujang memutuskan untuk pulang. Dengan harapan kalau semua teror barusan pastinya hanya mimpi. Walaupun sangat rasa nyatanya. Pak Bujang mengecek lagi aplikasi ojolnya dan mendapati ada pesan di sana. Kok lama ya Pak? Lama amat sih Pak. Keburu hujan nih. Dikancel aja ya. Hampir 2 jam yang lalu pesan dari orderan sebelumnya. Persis yang beliau dapatkan sebelum ia datang ke rumah itu. Pak Bujang terkesiap. dan lebih terkesiap lagi mendadak aroma memualkan itu kembali samar tercium. Pak Bujang ingat betul bau itu. Bau busuk yang serupa dengan aroma bangkai tikus yang telah lama mati. Buru-buru beliau berlari ke arah motornya yang terparkir di depan jalan rumah kosong itu. Menstaternya cepat-cepat dan macu motornya segera menjauhi rumah di dalam komplek tersebut. Baiklah, sekian dulu episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mendengarkan cerita ini. Jaga kesehatan, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. selamat menikmati.